Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya, Atika Hwalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Kasus ini terjadi pada bulan Maret pada tahun 2023 ini, tepatnya di kota Rio de Janeiro di negara Brazil. Seorang wanita cantik yang bernama Lechicia Pesoto Fonseca, saat itu dia berusia 31 tahun. Lechicia dikenal sebagai wanita yang sangat ceria, mandiri, dan juga bermimpi untuk menjadi engenir. Saat kejadian, Lechicia tinggal di kota kecil di munisipal Rio de Janeiro. Di kota itu, Lechicia melakukan kursus di Fakultas Institut Fluminense, dan di sana dia mengambil jurusan sebagai engineering. Lechicia di fakultas itu bukan hanya mendapat kelulusan, tapi di sana dia juga mendapat pasangan yang bernama Jiogo Viola Chinatai, yang saat kejadian, dia berusia 37 tahun. Jiogo adalah guru kimika yang ada di fakultas tersebut, dan setelah mereka bertemu, mereka memiliki kecocokan dalam berkomunikasi. Berawal dari sana, mereka semakin dekat, dan akhirnya menjalin sebuah kasih. Jiogo berasal dari wilayah Espiritu Santo, dan dia pindah ke kota Rio de Janeiro untuk dia bekerja sebagai guru. Jiogo dikenal sebagai pria yang sangat cerdas, selain sikapnya yang elegan, dia juga menguasai beberapa bahasa asing. Setelah kenal beberapa waktu, Lechicia membawa Jiogo pulang ke rumah orang tuanya, dan pertama kali dia datang ke rumah ibu Lechicia, ibu Lechicia sedang memukul kucing agar dia keluar dari rumahnya. Namun tiba-tiba, Jiogo mengatakan agar tidak menyakiti binatang, karena mau bagaimanapun, dia juga sama seperti manusia yang memiliki rasa sakit. Akhirnya, Jiogo mengatakan agar membiarkan kucing itu masuk ke dalam rumah mereka. Dari situ, ibu Lechicia mengatakan, jika Jiogo adalah tipe pria yang sangat lembut dan tidak tegaan untuk menyakiti binatang, maka dia sangat yakin jika Jiogo akan menjaga anaknya dengan baik. Jiogo di sana juga mengatakan jika dia pernah menikah, namun telah bercerai. Dan keluarga Lechicia pun menerima status Jiogo sebagai seorang duda. Hubungan Lechicia dan Jiogo berlangsung selama tujuh tahun lamanya, dan selama tujuh tahun itu, banyak hal yang menjanggal, juga aneh yang terjadi. Jiogo menjadi orang yang sangat tertutup, dan dia sangat sensitif dengan kamera dan tidak mau diambil fotonya. Jiogo juga hanya akan bertemu orang tua Lechicia dan keluarga besarnya di hari-hari tertentu saja, seperti hari Natal dan juga tahun baru. Di hari-hari lainnya, dia akan mencari alasan jika dia harus kerja di luar kota atau bahkan keluar negeri untuk menemui kerabat keluarganya. Lechicia sangat mengharapkan jika Jiogo akan segera mengenalkan dirinya ke keluarga besarnya, dan dia bisa lebih dekat dengan mereka. Namun Jiogo selalu beralasan jika orang tuanya sedang travel, sakit, sibuk, atau berbagai alasan lainnya. Lechicia juga melihat kelakuan buruk Jiogo, yang di mana dia adalah pecandu permainan, judi, dan juga film parno. Lechicia juga melihat di meja kerjanya terdapat banyak tagihan yang belum dia bayar. Beberapa saat lalu, Jiogo adalah pemain poker profesional dan juga ikut dalam sebuah pertandingan. Di sana dia mendapat kemenangan nomor enam, namun uang yang didapat dari kemenangannya tersebut tidak cukup untuk menutupi hutang-hutangnya. Karena masalah finansial dan kebiasaan buruk Jiogo membuat Lechicia semakin menjauh. Dan kala itu, Jiogo juga didiagnosis menderita gangguan depresi. Lechicia berulang kali mengatakan jika dia ingin mengakhiri hubungannya tersebut, namun ketika Lechicia mengatakan hubungannya berakhir, Jiogo akan selalu membuat hal yang akhirnya membuat Lechicia kembali kepadanya. Hal yang sering memicu pertengkaran mereka adalah ketika Lechicia meminta kepada Jiogo untuk membawanya ke rumah orang tuanya. Pertengkaran terbesar yang mereka alami di saat Lechicia telah hamil dan Jiogo tidak mau memperkenalkannya kepada kedua orang tuanya. Dan kali itu Lechicia memutuskan untuk meninggalkan Jiogo, namun kehamilannya mengalami masalah hingga dia keguguran. Dan setelah keguguran, entah kenapa Jiogo kembali menemui Lechicia dan memintanya untuk kembali kepadanya. Lechicia mengatakan kepada salah satu temannya jika dia kembali dengan Jiogo. Dan temannya juga mengatakan jika menurut Lechicia, Jiogo adalah pria yang sangat pencemburu dan juga obses kepadanya. Hingga suatu saat tetangga apartemen Lechicia memutuskan untuk menelpon polisi karena mendengar pertengkaran antara mereka. Berbeda dengan pengakuan orang tua Lechicia, di mana mereka mengatakan jika Jiogo sangat baik dan juga sangat menyayangi Lechicia. Jiogo juga selalu menghormati mereka dan tidak pernah menunjukkan kemarahan atau hal yang membuat mereka khawatir. Di pertengahan tahun 2022, Lechicia mengatakan kepada Jiogo jika dia telah mengandung anaknya lagi. Lechicia sangat bahagia mendapati jika dia hamil lagi dan itu adalah impian Lechicia untuk menjadi seorang ibu. Namun tidak dengan Jiogo karena dia sama sekali tidak menunjukkan rasa kebahagiaan atau keseriusannya dengan kehamilan Lechicia. Ketika Lechicia telah mengetahui jenis kelamin bayinya yaitu laki-laki, Lechicia akan memberi nama bayi tersebut dengan sebutan Yugo. Jiogo di pesta Baby Shower, dia hanya membelikan satu baju football team yang dia sukai untuk hadiah bayi tersebut. Semua orang melihat sifat dingin dan aneh Jiogo yang ada di pesta dan perayaan bayi tersebut. Di saat usia kehamilan Lechicia beranjak 8 bulan, Lechicia sangat marah kepada Jiogo karena hingga hari itu dia tidak memperkenalkan kepada orang tuanya. Hingga Lechicia mengatakan, jika sampai kelahiran bayinya Yugo dan dia tidak memperkenalkan kepada kedua orang tuanya, maka dia akan mengakhiri hubungan tersebut. Dan Lechicia akan memutuskan untuk hidup dengan anaknya sendirian. Sejak hari itu, Jiogo sering tidak pulang dan juga sering absen dari tempat kerjanya, namun Lechicia tidak mengetahui apa yang Jiogo lakukan di luar sana. Lechicia juga tidak mencari tahu apa yang sebenarnya Jiogo lakukan hingga dia jarang pulang dan menghilang begitu saja. Jiogo kala itu sangat stres karena ternyata Jiogo memiliki kehidupan yang dobel, di mana sebenarnya dia telah menikah secara sah sejak tahun 2010 dengan seorang wanita yang bernama Erika. Erika diketahui juga seorang guru di fakultas dan ternyata keluarga Erika atau Erika sendiri tidak tahu sama sekali jika Jiogo telah memiliki wanita lain selama 7 tahun itu. Keluarga Erika juga Erika menyatakan jika Jiogo adalah orang yang sangat tertutup dan juga sangat religius. Jika Jiogo tidak pulang ke rumah, dia akan mengatakan kepada istrinya jika dia sedang tidur di klinik untuk perawatan karena saat itu dia mengalami depresi atau terkadang dia pamit untuk kerja keluar kota. Menurut Erika, Jiogo seringkali meminta uang dalam jumlah yang besar dan itu dia minta dengan berbagai alasan. Legisya yang tidak pernah diizinkan untuk bertemu dengan orang tua Jiogo, sebaliknya dengan Erika, Erika memiliki hubungan yang sangat baik dan dekat dengan keluarga besar Jiogo. Jiogo sangat khawatir jika kelahiran bayinya dari Legisya akan menghancurkan pernikahan mereka dan dia tidak mau jika pernikahan dengan istrinya hancur karena bisa saja Legisya datang dan membuka semuanya sewaktu-waktu. Sebulan sebelum kejadian, Legisya ulang tahun yang ke-31 tahun dan ibu Legisya membelikan kue dengan tulisan, Hugo datang. Keluarga Legisya sangat bahagia menanti anak Legisya akan segera lahir. Jiogo hari itu meminta uang kepada istrinya sebesar 30 ribu reais atau setara 90 juta rupiah dengan alasan dia memiliki hutang di luar rumah. Erika pun memberikan uang tersebut kepada suaminya karena dia percaya dan itu bukan yang pertama kalinya. Jiogo dengan uang tersebut, dia menemui teman kecilnya yang bernama Gabriel Masado. Di sana Jiogo mengatakan kepada Gabriel jika dia butuh bantuan untuk menghabisi kekasihnya yang tengah mengandung. Karena Gabriel tidak mau tangannya kotor, maka dia memanggil tiga orang untuk melakukan rencana tersebut. Dia memanggil pria yang masih berusia 20 dan 21 tahun, yaitu Dyson, Fabiano, dan juga Jual. Ketiga orang itu akan Gabriel beri uang sebesar 5 ribu reais atau setara 15 jutaan. Gabriel menerima permintaan Jiogo tersebut karena dia sedang membutuhkan uang untuk biaya perawatan ketiga putrinya yang sedang mengalami masalah kecacatan. Jiogo meminta kepada Gabriel untuk melakukan eksekusi pada tanggal 1 Maret tahun 2023. Namun hari itu motor pelaku mengalami kerusakan, maka mereka akan melakukan rencana tersebut pada keesokan harinya. Jiogo mengatakan kepada Lechisya untuk mereka pindah ke apartemen yang baru dan untuk sementara waktu, Lechisya harus tinggal di rumah ibunya. Selama Lechisya tinggal di rumah ibunya, malam sebelum kejadian, ibunya telah bermimpi. Jika Lechisya tertabrak mobil dan ibunya melihat jika yang menabrak itu adalah Jiogo. Namun ibunya tidak berani mengatakan itu kepada anaknya, takut itu menyinggung Lechisya. Lechisya hari itu juga mengatakan kepada ibunya jika Jiogo meminta uang sebesar 16 ribu reais atau setara 48 juta rupiah. Namun hari itu Lechisya tidak memberikan karena dia tidak punya uang sebesar itu. Jika saja Lechisya memberikan uang tersebut, maka dia akan membayar untuk kematiannya sendiri. Pada tanggal 2 Maret pada tahun 2023, Lechisya bersama dengan ibu dan tantenya, dia berjalan menuju ke apartemen baru. Setelah dari apartemen itu, mereka pulang ke rumah ibunya dan di depan rumah ibunya dan ternyata di samping jalan telah ada motor dan 3 penumpang yang sedang menunggunya. Mereka fikir pria yang ada di motor tersebut datang untuk merampok mereka. Namun Lechisya tiba-tiba ditembak sebanyak 5 kali dan dia langsung terjatuh di sana. Ibu Lechisya keluar dari dalam mobil dan berusaha mengejar pelaku hingga ibu Lechisya juga tertembak di bagian kaki kirinya. Lechisya langsung dilarikan ke rumah sakit oleh pamannya, namun dia telah dinyatakan meninggal. Dokter segera melakukan pembedahan terhadap perut Lechisya untuk menyelamatkan bayi Ugo. Setelah bayi itu lahir dan dibawa ke ruang ICU, namun bayi tersebut juga dinyatakan meninggal beberapa jam kemudian. Ibu Lechisya dinyatakan selamat, namun semua orang yang ada di keluarga Lechisya mengatakan bahwa Jiyogo tidak seperti orang pada normalnya. Di saat keluarga Lechisya mengabarkan jika Lechisya meninggal di rumah sakit dan juga bayinya, Jiyogo tidak langsung pergi ke sana. Polisi meminta kepada Jiyogo untuk dilakukan tes DNA dengan bayi Lechisya yang bernama Ugo. Namun Jiyogo secara terang-terangan, dia tidak mau melakukan tes DNA dengan bayi tersebut. Polisi yang semakin curiga akhirnya menangkap Jiyogo dan menyita handphone miliknya. Di sana polisi menemukan jika Jiyogo berusaha menghapus semua jejak chatting dan juga daftar panggilan teleponnya. Bahkan Jiyogo juga mencari di internet bagaimana cara meriset handphonenya. Polisi juga menemukan jika beberapa minggu sebelum kejadian, Jiyogo absen selama beberapa hari dari tempat kerjanya dan di hari kejadian di mana waktu itu seharusnya dia libur, namun dia datang ke fakultas untuk mencari Dali jika dia tidak terlipat dalam kematian Lechisya. Kejadian malam itu direkam oleh kamera CCTV yang ada di rumah ibu Lechisya. Polisi langsung mengenali dua orang pria yang ada di atas sepeda motor karena hari itu kedua pria yang bernama Fabiano dan Dyson ditangkap oleh polisi dengan mobil yang dicari oleh polisi dan mereka sedang mengendarai mobil tersebut dengan kecepatan tinggi. Polisi tidak menahan mereka hari itu karena di dalam mobil tersebut mereka tidak menemukan hal yang mencurigakan. namun sebelum melepaskan keduanya polisi hari itu mengambil foto keduanya di depan mobil tersebut. Setelah kedua pria itu ditangkap dan di ruang interogasi mereka mengatakan jika Jiogo telah membayar mereka dan mereka juga mengatakan nama João dan juga Gabriel. Keempat pria itu menyatakan apa yang sebenarnya terjadi kecuali Jiogo. Jiogo dinyatakan sebagai otak dari pembunuhan Lecisia Gabriel sebagai perantara Dyson menyetir sepeda motor itu dan Fabiano sebagai penembak korban. Ketika pelaku langsung dipenjara begitu juga Jiogo dan juga Gabriel. Karena kasus ini baru saja terjadi maka belum ada persidangan untuk menentukan hukuman akhir mereka. Jaksa penuntut memperkirakan jika hukuman kepada orang yang terlibat dalam kasus kematian Lecisia bisa dijatuhi hukuman selama 35 tahun penjara yaitu hukuman maksimal di Brazil. Sekian kasus hari ini Jangan lupa tinggalkan like dan komen Jika Anda tidak keberatan klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers Sekian sampai jumpa di kasus berikutnya Terima kasih telah menonton!